Selanjutnya, yang akan mengisi fitma ilmiah pada malam hari ini adalah Ustaz Asef Sayyidul Bahri Alhamdulillah sudah bersama kita Ketika beliau dengan segala hormat kami bersilakan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Alhamdulillah 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 subhanalladhi mahasuci Allah alladhi asra yang telah memperjalankan siapa yang diperjalankan oleh Allah abdihi yaitu abdinya Allah jadi abdi Allah itu bisa saja ruhnya bisa saja dengan jasadnya sebagaimana keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwa isra mi'raj itu adalah diisrakan dan di mi'rajkan itu ruh dengan jasadnya biasanya kita ketika mengadakan menaqib sultan awliya sya'abdil kadir al-jayla nikadda sallahu sirrah maka membaca manqobah yang ke-11 disitu malaku jibril alaih salam membawa buruk mendatangi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian kemudian buruk itu dipegang atas permintaannya maka buruk itu membesar karena jasadnya tidak mampu menerima ruhnya sehingga menjadi tingginya 40 kasta atau 18 meter pada waktu itulah ruh galsul adam ruhnya sya'abdil kadir al-jayla nikadda sallahu sirrah datang dengan memberikan kundaknya untuk dijadikan titian oleh rasulillah sallahu alaihi wasallam sedangkan ada perbedaan waktu yang sangat jauh dimana rasulillah sallahu alaihi wasallam kurang lebih dengan sya'abdil kadir beda waktu sekitar 500 tahun tapi dikatakan dalam manqobah tersebut yang datang adalah ruh galsul adam berarti yang nginjak leher atau kundak daripada ruh sya'abdil kadir adalah ruhnya rasulillah sallahu alaihi wasallam tapi disitu rasul memegang buruk kemudian buruknya membesar jasadnya yang membesar ini ada dua makna berarti bahwa jasad buruk ada saya tidak akan berpanjang disitu hadirin yang dirahmati Allah apa yang dilakukan oleh rasulillah sallahu alaihi wasallam sebagai nabinya umat islam maka se-yogjatnya bisa dilakukan oleh umatnya kita sebagai umat rasulullah sallahu alaihi wasallam harus bisa isra' dan mi'raj bagaimana isra'nya kita bagaimana mi'rajnya kita di dalam isra' dan mi'raj ada tiga unsur yang melaksanakan perjalanan tersebut yang pertama rasulullah sallahu alaihi wasallam sebagai pelaku daripada isra' dan mi'raj yang diperjalankan oleh Allah sallahu wa ta'ala yang kemudian yang kedua ada jibril alaihi wasallam sebagai pembimbing pembimbing ruhaninya rasulullah sallahu alaihi wasallam dari mulai berangkat dari masjidil haram kemudian ke madinah al-munawarah kemudian ke gunung tursina kemudian terus lagi diperjalankan sampai ke bayi ke lahmin kemudian juga sampailah ke masjidil aqsa dibimbing terus kemudian di mi'rajkan dari situ oleh Allah sallahu wa ta'ala dari misjidil aqsa ke sidratil muntaha perjalanan tersebut ada kendaraannya tadi yang pertama rasulullah sallahu alaihi wasallam yang kedua ada jibril sebagai pembimbing yang ketiga ada tunggangan ada kendaraan yaitu burak atau bargun burak tersebut menjadi tunggangan oleh orang-orang yang belajar tarikah khususnya tarikah kodiriyah naksabandiyah kondok pesantren surya layak hal ini perjalanan ini harus bisa kita lakukan istoraknya dan juga mi'rajnya mi'rajnya dari mulai masjidil aqsa sampai ke sidratil muntaha sampai langit satu kedua ketiga sampai langit ketujuh sampai pertemuannya dengan Allah azawajjal mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam setengah sepuluh nanti paling lambat jam sepuluh mudah-mudahan jadi diperjalankannya itu dari masjid ke masjid sekarang yang namanya masjidil haram adalah mahluk Allah yang namanya Jakarta mahluk Allah yang namanya masjidil aqsa mahluk Allah ini hati-hati ini buat kita yang ikhwan kalau umroh dan haji jangan sampai berangkat meninggalkan mahluk Allah menuju mahluk Allah jidah mahluk Allah mekah mahluk Allah ka'bah mahluk Allah hajar aswad mahluk Allah madinah mahluk Allah tapi orang-orang yang sudah belajar zikir tariko kodiriyah naqsa bandiyah pondok pesantren suriyalaya yang sudah ada yang sudah diajarkan dan dimasukkan ditanamkan dalam kolbu kita kita harus meninggalkan mahluk Allah menuju Allah menuju yang punya ka'bah menuju yang punya hajar aswad menuju yang punya madinah jangan sampai bangga disana melihat ka'bah besar tapi kita itu harus sama ketika di makkah ketika di rumah ketika di musolah sama harus bisa ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati Allah saya akan membawakan isra' mi'raj dengan versi daripada panger saabah hadratus seikh Ahmad sohibul wafa tajul arifin alhamdulillah tadi sore sore selesai diterjemahkan meskipun dari bahasa sunnah tetap aja susah karena beliau punya tata bahasa punya linguistik yang cukup tinggi punya banyak siloka dan percontohan serta filsafat di dalam bahasanya ini menunjukkan bahwa guru kita hadratus seikh pangerasa abah mempunyai peradaban yang tinggi dengan kita mempelajari banyak buku dan kitab kita beliau kita tahu siapa guru kita jadi kita memuliakan itu ada dasarnya di samping kita sendiri telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat beliau sehingga sampai sekarang mudah-mudahan kolbunya lagi pada hidup semua mudah-mudahan saya gak keras kalau yang bilang amin belum mudah-mudahan yang amin juga memang lagi kolbunya hidup nanti antara hidup dan tidak mudah-mudahan sampai juga disini Isra dan Mi'raj beliau memberikan makna adalah berserah diri jadi Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa kita untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan malam hari dari masjid ke masjid dari Mekah ke Jerusalem tidak keluar bergerak dari masjid ini perlu jadi satu catatan agak berat memang bahasanya beliau disampaikan perjalanan malam hari dari masjid ke masjid dari Mekah ke Jerusalem tidak keluar bergerak dari masjid ini kan bagaimana orang bisa menerjemahkan masing-masing sesuai dengan keilmuannya sesuai dengan hasil zikirnya sesuai dengan mujahadahnya bisa aja orang menerjemahkan berarti Rasul tidak pergi kemana-mana bisa sesuai dengan riwayat yang lain waktu itu Rasul seperti biasa nyepen masuk ke kamar kemudian menjelang subuh beliau keluar pada malam itu beliau juga sama masuk ke kamar keluar dengan bercerita bahwa saya sudah dimi'rajkan gitu ya jadi ini bisa diterjemahkan oleh kita sesuai dengan mujahadah kita dan kelas atau level kita masing-masing yang kita yakini yang kita pastikan bahwa beliau diisrohkan beliau diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang hasil utamanya oleh-oleh buat kita semua adalah sholat yang lima waktu jadi sholatnya jangan buru-buru kemudian beliau mengatakan masjid al-masjid itu bahasa Arab terus bahasa Indonesianya adalah tempat sujud jadi dimana kita sujud itu yang disebut masjid harus sujud kata beliau tapi di dalam kurung saya sengaja menulis dengan kurup tulisan biru miring karena ditemukan lebih dari kata lebih dari 10 kata semujud dalam judul tersebut oleh beliau yang artinya semujud bukan sujud alhamdulillah Allah memberikan penerangan bahwa loncat aja ya bahwa makna semujud yang arti yang sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa agama adalah hak kotukoti takwa yang sesungguhnya takat kepada Allah kesetiaan kepada Allah itu semujud supaya nanti kalau ketemu kata semujud tidak bingung yang digunakan dalam setiap laku dan amal pekerjaan jadi dasar kita melakukan pekerjaan kita ketaman zikir manakib sholat dan apapun yang kita lakukan dasarnya adalah hak kotukoti dasarnya adalah takwa yang sesungguhnya nanti akan ketemu disini bahwa kita tidak bisa apa-apa dan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala sya'atul qadir al-ja'ilani kata sallahu sirah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa hakikat mi'rajiya Allah dalam kitab barakatul rabani dikatakan bahwa Allah bersabda kepada syaid sya'atul padir al-ja'ilani al-mi'raju huwa'ala uruju an kulli syai'in siwai mi'raji itu meningkatnya rasa , menghilangkan segala ingatan selain daripada ku kata Allah jadi mi'raji adalah kita meningkatkan rasa kita rasa ingat kita kepada Allah dan yang lain dilupakan itu yang disebut zikrullah beda dengan yang disebut dengan kalimah peyibah kalau kalimah peyibah adalah la ilaha la ilaha illallah dikatakan fa'lam anahu la ilaha illallah abdul zikri la ilaha illallah kalau abdul zikri la ilaha illallah maka dengan orang banyak mengucap zikir la ilaha illallah namun mohon maaf yang mengucap la ilaha illallah belum tentu zikrullah banyak orang yang mengucap la ilaha illallah belum tentu dia punya zikrullah orang tua kakek-kakek anak kecil bahkan burung beo bisa mengucap la ilaha illallah ribuan kali orang ucapkan itu tapi belum tentu dia mempunyai zikrullah zikir dakaro ingat tapi zikrullah berarti ajak ingat kepada Allah da'wan di dalam kolbunya minimal orang yang sudah mendapatkan talqin zikir dia bisa memiliki zikrullah itu sebagai karakter sebagai kedawaman saja bangun tidur zikrullah bukan baca kalimah pehibah bukan juga menyebut lapad jalalah karena dia akan terjadi contoh bukan mau minum ini apa apa jadi tadi ada dua sebelah sini orang betawi bilangnya air sama orang Sunda sama yang belakang air ini apa air ada tulisannya ada kuruf A I R ada dong jangan biar pahami dulu nih ini yang yang jelas ada juntrungannya supaya kita paham ini apa air ada kurufnya ada bukan tulisan air bukan ada juga nih air mineral kok air ada suaranya ha fahamin dulu ada hurufnya ada A I R ada suaranya ada itu keduanya barusan air itu suara itu paham kan nih demikian juga ketika zikir la ilaha illallah disambungkan dengan zikir yang khofi yang dimasukkan ke dalam kolbu kita oleh hatrata seh mursyid bangersa abah pertama masuk dapat jalalah ke dalam kolbu Allah saya tidak tidak meneruskan udah segitu aja kan udah hafal pasti terus ya begitu Allah ada kalimatnya ada hurufnya alif lam lam ha alif lam lam ha ada ya ada suaranya ada Allah itu suaranya jadi suara dan huruf ada tapi ketika kita lakukan secara terus menerus dibantu dengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tembus ke dalam relung kolbu masuk ke dalam latifatul kolbi contohnya ini tadi air ada hurufnya ada suaranya punten bukan mau minum contoh ini ayu bayu ketawa soalnya ada suara tidak ada ada huruf tidak ada apa saya tadi di dalam itu bilang air 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 tidak yang ada apa rasa dingin rasa nikmat rasa manfaat itu yang dimaksud dengan zikrullah zikir hobi yang dimaksudkan ke dalam kolbu kita semuanya yang ditalkinkan yang diajarkan tembus ke dalam rasa sehingga nikmatnya zikir nikmatnya rasa tersebut dan manfaat daripada zikrullah itu sendiri tidak ada tidak ada kalimat tidak ada huruf tidak ada bunyi jadi yang ada nikmat terasa disini mungkin beberapa orang yang disini sudah mencapai makom pada level naik dari kolbis siri ahfa sampai ke kolat itu terasa di tiap tiap latifah bahwa itu ada rasanya yang rasa itulah yang berpindah-pindah karena apa? karena zikirnya bener kafiat kaifiatnya bener lahnya dimana ilahnya dimana illallahnya dimana allahnya kemana sehingga lapad jalalah itu membakar segala keburukan-keburukan yang ada di dalam kolbu iri gemki jail aniaya sombong sumah takabur kibah semua dibuang dengan lah ilaha illallah buang semuanya apabila itu hangus semuanya sana semuanya maka yang ada adalah nur allah yang bersermin di dalam mir'atul kalbi an mir'atul kalbi di dalam mir'ah kalbu di dalam cermin hati disitu bening cerminnya maka cahaya tersebut dan latifah satu yang sumbernya di latifah tul kalbi dia akan menyusuri latifah latifah lainnya sampai kepada latifatul kolab itu mi'raj sebetulnya ini belum sampai disininya udah keduluan derangkannya gak apa-apa ya adilin yang dirahmat ya Allah maka di dalam mi'raj pada bulan rojab ini menurut saya pengersa mengatakan jadi harus benar-benar ada peningkatan di bulan rojab ini harus ada rasa sampai dua bulan lalu kata karumasaan belum dapat saya ternyata sadar diri bahwa segalanya dari Allah kalau kita udah bisa merasakan seperti itu bahwa kita bukan apa-apa kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa itu mi'raj kita sudah bisa berserah diri sadar diri bahwa semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu di dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah terutama yang sudah ada dalam kitab-kitab yang menerangkan salat rajab ada puasanya malam pertama malam ke-15 malam ke-30 sholatnya kemudian malam jumat pertama saya tidak akan bahas itu karena malam jumat dua minggu yang lalu sudah dibahas oleh kiai abu arif muhammad ahsan malam ke-15 kemudian nah semua yang kita lakukan sholat di malam hari jadi layl filayl kian filayl kemudian saum finahar itu dilakukan dasarnya peningkatan peribadatan tersebut adalah sebagai bukti semujud bukti takwa yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi dasar apapun juga yang kita lakukan bagaimana kalau langkah kita tidak dibarengi dengan takwa tadi dengan semujud itu artinya kosong beliau katakan maka tingkatkan agar menjadi manusia yang gerak dan kegiatannya ada dalam ibadah sesuai dengan surat ad-dariyat 56 juga bakti kepada sesama harus ada dalam rasa sujud jadi bukan karena berbakti kepada manusianya kepada rekan kita tapi dasarnya ini adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati Allah jadi sumujud itu adalah berserah diri sumujud itu adalah pa'at sumujud itu adalah setia sumujud itu adalah patuh takwa hak kotukoti kepada siapa kepada Allah yang telah menciptakan kita agar kita bisa mengenalnya jelaslah sudah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk mengenalnya meningkatnya rasa dan amal dalam ibadah kepada Allah salat rajab puasa rajab amalan rajab ibadah kita didasari dengan sumujud atau berserah diri kepada Allah didasari dengan sumujud pada perintah Allah dari masjid ke masjid dari awal sampai akhir tanpa melepaskan rasa sujudnya itu dasarnya itu basicnya pendasinya yang jangan dirubah dari mulai niatnya itu adalah kita niat sumujud berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lain sebagaimana kita selalu diajarkan ilahi antamaksudi hanya yang dimaksud adalah Allah saja dan keridoanmu yang aku harapkan jangan ingkar dari kesetiaan jangan keluar dari kepatuhan tetap harus sumujud berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau semua amal ibadah kepada Allah dan sesama manusia yang kita tingkatkan tidak didasari dan tidak dibarengi dengan semujud beliau mengatakan itu semuanya gerak kosong tidak ada manfaatnya maka beliau di dalam muqaddimah mitahu sudur beliau mengatakan setelah beliau mendoakan kepada kita semuanya setelah itu setelah berdoa begitu beliau memasukkan satu ayat dan dikrullah disitu bukan dikir tapi waladzikrullahi akbar dan dikrullah itu ingat korgu kepada Allah akbar akbar itu lebih besar akbar itu paling besar lebih besar dari apapun juga lebih besar dari kepentingan kita lebih besar dari yang kita miliki lebih besar dari istri lebih besar dari anak lebih besar dari harta benda sehingga kita tidak terkecoh tidak tertipu oleh numbuknya dunia harta dan kekayaan juga anak dan istri bahwa dikrullah lebih besar bahkan lebih besar dari sholat itu sendiri lebih besar daripada sahum lebih besar daripada zakat lebih besar daripada haji kenapa karena sholat tanpa dikrullah maka sholatnya tidak diterima haji tanpa dikrullah hajinya tidak diterima sama dengan tadi bahwa manusia hanya meninggalkan makhluk menuju makhluk tapi kalau dikrullahnya kuat makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah kalau haji baiknya sudah ditalkin biar bekalnya jelas itu takwa yang sesungguhnya ada disitu bekal yang sesungguhnya adalah takwa bukan untuk haji aja sebetulnya bekal itu untuk selama kita hidup di dunia yang ini memang beneran disontoh as-salatu mi'rajul mu'minin pengerasa apa memasukkan hadis tersebut mumpung di bulan rajab tingkatkan amal ibadah seperti mi'rajnya rasul sallallahu alaihi wassalam dengan mi'raj salat mi'rajnya orang beriman harus kalau salat itu mi'rajnya orang yang beriman maka harus mengikuti cara nabi apa yang diikuti ucapan nabi ditiru minimal orang yang belajar zikir la ilaha illallah dan juga yang sudah tembus zikir hobi menjadi dawam syukur-syukur sudah menjadi sir ada di dalam rasa dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dia zikir semuanya minimal jaga mulut kita tidak menyakiti orang lain tidak memberikan putusan yang kita tidak paham tidak menginformasikan seseorang tanpa dasar kalau memang kita belum kasat paling tidak kita bijak saja bijak saja belajar bijak si A kemana maaf saya sudah lama tidak siraturahim beres jangan ditambah tambahin yang akhirnya sayang kita mulut dipakai zikir la ilaha illallah tapi dipakai bohong mulut zikir la ilaha illallah tapi dipakai ngomongin orang akhirnya semua menjadi kegelapan di dalam kolbu dan jadi susah lagi untuk mengingat Allah itu yang menjadikan kita gampang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala panger sahabah berpesan kalau bisa setiap sudah buang air besar atau air kecil berwudu lagi terus tidak lepas dari wudu solatlah berjamaah di masjid kalau tidak bisa usahakan subuh sama asar harus tetap di masjid berjamaah zikir yang banyak dan yang benar seirama jangan kenceng kengan sehingga bikin orang jadi kagok tapi jadi sama satu irama zikir yang keras barengi dengan zikir kofi kurangi bicara hal yang tidak perlu kurangi juga interaksi dengan orang-orang yang tidak diperlukan maka insyaallah tingkat ketorekatannya akan cepat lebih sampai kepada makum tertentu itu kata beliau bukan kata saya untung saja apal as-salatu mi'rajul mu'minin shalat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman tapi beliau bertanya yang bagaimana shalatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sultan Awliya ingat ingat hanya kepada Allah saja itu lagi shalat bisa enggak kita begitu menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai takdiratul ikhram sampai salam tidak ada yang diingat yang lain di dalam kolbu ibu bapak bukan dalam pikiran pikiran saya juga sama kemana-mana cuma paling tidak dari sini tarik ke sini ngacau lagi tarik lagi ke sini terus saja didudut didudut karena berat karena saya banyak dosanya kalau ibu-ibu dan bapak enggak lah insyaAllah enggak jauh enggak siapa ya dari sana Bang Idan yang bilang itu bukan saya hadirin yang dirahmati Allah maka sholat meningkatnya ingat kepada Allah menghilangkan ingat pada yang lainnya dari mulai takdiratul ikhram harusnya dimulai dari ketika kita wudhu ketika kita cuci tangan pada ingat dulu siapa Tuhan kita baru kita sholat wudhu ingat cuci tangan ingat basuh muka ingat basuh tangan ingat pusat kepala ingat cuci kaki ingat semuanya dengan ingatan kepada Allah yang disebut zikrullah maka ketika wudhunya dibarengi dengan zikrullah ketika dia mengangkat tangan mengangkat tangan dalam sholat iya iya coba aja keman jaman wilkada masuk ke dalam sholat wilkadanya juga saking ingin menang gitu menjagokan pada calonnya masing-masing pada belum tentu udah ingat bapak dan ibu itu bukan hasil doa kita jangan bangga Anies Sandi menang uh doa kita karena begini bukan Allahumusabibul asbab kita ini belajar tarikah belajar tasalub Allahumusabibul asbab Allah lah sebab segala sesuatu tidak ada Allah bisa didiktir dengan doa kita kita berdoa kita ngumpul 411 ya 144 hah hah bisa sampai gak apa 212 deh sama 411 ya beberapa lah ya 411 dan lain sebagainya itu proses aja sebetulnya di alam sana kulusei inyaktu filau hilmah budur segala sesuatu sudah dicatat disana Anies Sandi tahun ini jadi gubernur dan wakil gubernur begitu sebetulnya cuma kita tidak tahu maka di facebook saya katakan bro ingat takdir karena kalau kagak ingat takdir apa yang terjadi menang jadi sombong kalah depresi bisa-bisa gila ya ingat takdir meskipun saya memang diunang sama masa agung kesini tapi takdir saya memang harus bicara disini takdir saya harus diantarin sama bang deni gak ada hujan gak ada angin tiba-tiba mau diantarin kan alhamdulillah jadi gak capek itu takdir kita harus yakin dengan allahu musabibul asbab segala sesuatu bukan karena riaduh kita maaf bukan karena sholat tahajud kita bukan karena duha kita kemudian allahu ijabah apa yang kita inginkan tidak semuanya adalah sebabnya Allah dan Allah memang sudah catatkan itu kemudian Allah beri kekuatan dan keinginan kepada kita agar kita mau berproses nyampe nih sebenarnya disini ada semuanya dari abah itu luar biasa baru satu judul gak selesai selesai apalagi 20 judul ya meningkat rasa ingat kepada Allah meningkat rasa ingat kepada Allah menghilangkan ingatan kepada yang lainnya nah kalau ini kata beliau nih kalau kita boro-boro di luar salat sedang salat pun pikiran kita kemana-mana terus jadi belum meningkat itu yang demikian itu yang demikian belum mikraj ini kata beliau bukan kata saya meningkat ingat hanya kepada Allah saja lupakan yang lain kayak iklan ya iklan apa nih kopi kalau gak salah ini apa tuan falas meningkat ingat hanya kepada Allah saja dan lupakan yang lain tidak ada laku lain kecuali khusus fokus ibadah kepada Allah sesuai dengan ikrar kita yang selalu dibaca setiap salat sesungguhnya salatku ibadahku mengatur hidup dan kehidupanku dan mati aku serahkan keharibaanmu kita hidup lakukan lakukan saja jangan ikut ngatur guru saya dulu suka bilang gitu tongsok milu ngatur Allah dawean wahe jangan ikut ngatur Allah kerjain aja apa yang harus kita kerjakan hasilnya tersalah Allah do it the rest is Allah sisanya bagian Allah jadi segala tingkah laku yang harus menyerahkan segala-galanya kepada Allah tetapi jangankan di luar salat di luar ibadah untuk mengatur kehidupan mencari harta benda bahkan di dalam salat saja belum bisa berserah diri belum bisa menyerahkan diri kepadanya masih tertarik oleh malas masih digantungi oleh lalai dan menunda-nunda oleh sebab itu ini sayah banget nih oleh sebab itu harus jadi perhatian kita pada bulan rajab ini gunakan agar ada peningkatan keterangan nabi dalam sejarah gusti nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam sejarah beliau naik dari langit ke satu kedua ketiga sampai ke langit ketujuh dan ke sidratil muntaha kemudian bagaimana mi'rajnya kita maka menurut ulama tasawuf harus menyusuri latifah yang tujuh mulai daripada bulan rajab ini kita tingkatkan bisa bagaimana kita bisa meningkatkan dari latifatil kolbi terus sampai ke latifatil kolam coba jikir hobinya rada lamik juragan jikir hobinya lama dikit misalnya abis subuh sampai isro insyaallah tembus kalau jikirnya bentar bentar itu bentar bentar lepas bentar bentar lepas bentar ingat bentar lepas jadinya tapi kalau ditanamkannya lama maka insyaallah akan nempel menjadi kedawaman kita karena beliau katakan yang di dunia ini banyak penggodanya yang ingin menghalangi kita sebab keinginan setan dan hawa nafsu itu menyesatkan membelokan menyengsarakan bukan di luar badan saja tetapi juga di dalam badan sebagaimana sabda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna syaitona iya jari ala nas majradam hatta tahfar bainal bainal marki wa kalbi belum dibahas haratkan nah ini saya mencari asbab bulwuru daripada hadis ini karena pengersaabah hanya menyampaikan hadisnya pendek yang saya temukan panjang versinya agak berbeda jadi beliau sampaikan ini saya tabaru kepada beliau saja apa yang ada dalam tulisan saya masukkan disini beliau menyampaikan inna syaitona sesungguhnya setan ya jari ala nas masuk ke dalam diri manusia majradam lewat lubang darah sampai masuk ke dalam merlung kolbu kita untuk menguasai kolbu kita agar kita tidak mau ingat kepada Allah bahkan ketika kita zikir terlalu lama setan ngomong gini kata pengersaabah di dalam bukunya sunnah dulu ya atuh dikir nyeri orang segitu itu bahasa indonesia ini apa tuh boya jikir itu jangan lama lama banget sakit banget karena dia makin mundur makin mundur makin mundur yang tadinya masuk dari aliran darah berkumpul di dalam kolbu untuk menguasai maka setan mengatakan ketika orang berzikir dan terus-terusan berzikir maka dia mengecil mengecil dan makin jauh dan mengecil ketika orang itu zikrullah di dalam kolbunya maka dia hilang tapi ketika kita lupa kepada Allah maka dia datang dan lupa terus maka dia muhid mengkulung kolbu itu sampai kita total lupa kepada Allah pernah ngalamin saya begitu asbabul muruh daripada hadis Nabi s.a.w. itu dikatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pada suatu saat lagi ingatikap di masjid kemudian dikunjungi oleh istrinya Sofiyah binti Boyai pernah dengarkan ya? belum? wah jadi beliau intikap di masjid kemudian mungkin karena ada keperluan sesuatu maka istrinya datang ke masjid hari sudah larut malam kemudian Nabi katakan aku selesaikan dulu sholatku nanti aku antar maka waktu itu pulangnya diantar oleh Rasulullah jalan berdua padahal ya itu Rasul jalan sama istrinya kalau kita eh tahu itu Rasul biarin aja kan kita tahu Rasul itu Al-Amin tapi ternyata yang namanya buruk sangka itu dari zaman dulu ada ada dua orang sahabat ansur yang melewat dan akhirnya jalannya buru-buru maka dicegah oleh Rasul Rasul katakan pelankan saja jalannya ini adalah Sofiah binti Khuyai jadi menyatakan nih cewek yang bareng sama aku ini biniku gitu seolah-olah untuk menjelaskan kepada dua orang sahabat itu sampai di bilang Subhanallah ya Rasulullah dia baru pada barang maka Rasul ketika bertemu dengan orang dua tadi mengatakan hati-hati bahwa setan masuk ke dalam dirimu lewat aliran darah aku khawatir dia membisikkan sesuatu ke dalam kolbumu nah jadi yang parah itu adalah bisikan 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 setan busukan sibigan si manis ya busukan bisikan setan yang ada di dalam kolbu kita setan menggoda manusia masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang darah menuju pusat darah atau kolbu atau jantung di dunia dia menyengat mengajak agar manusia malas menunda membandel kalau di dalam di dalam kolbu diolahnya nafsu membandel musuhku dan musuh kalian adalah nafsu yang selamanya menduduki di dalam hati hati kita dipakai untuk berunding meeting setan sama nafsu kita punya keinginan untuk menyesatkan dan membelokkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala audubillah ibn syaitan irrajim wa yuridu saytana ajutillakum dola gamba idah maksud saytan itu mau menyesatkan menyingkirkan membelokkan menggagalkan segala maksud baik urusan dunia maupun urusan akhirat inna likuli syai'in siqolah wa siqolatil kulub zikrullah akhirnya panger sahabah memasukkan hadis ini sesungguhnya sesuatu ada alat pembersihnya seperti pembersih halaman ada alatnya tikar ada alatnya karpet ada alatnya membersihkan badan alatnya gigi ada alatnya membersihkan mata alat alatnya wa siqolatil kulub zikrullah dan alat pembersih hati adalah ingat kepada Allah atau zikrullah dibersihkan dengan zikrullah jadi dari mulai latifah pertama kedua ketiga sampai latifah ketujuh dia ada lagi untuk membersihkannya kecuali dengan zikrullah makanya sultan awliya bersabda mi'raj itu naiknya rasa meningkatkan kepada yang lainnya kalau tidak dengan zikrullah tidak akan bisa untuk apa semua itu yaitu untuk menghilangkan segala gerakan syaitan dan nafsu yang menghalangi di dalam badin kita sebagaimana Gusti nabi sallallahu alaihi wassalam pernah dihalangi oleh iblis ketika menuju masjidil haram pertama iblis memanggil dari sebelah kanan tidak dijawab dari sebelah kiri ya muhammad tidak dijawab akhirnya dari depan dengan membawa obor menghalangi tapi tetap bisa dihalang tidak bisa dihalangi dan nabi jalan terus bagaimana bagaimana dengan kita ini kata pengersahabah bukan kata saya dipanggil dari kanan nengok dipanggil dari kiri nengok dari depan apalagi sampai tidak jadi melakukan kebaikan karena merasa terhalang jangan sampai seperti itu gunakan dalam melakukan khataman berjamaah bukan hanya di suryalaya saja dimana tempat yang sudah dibuka tempat manakib pengajian datangilah tempat itu mendadakan kita benar-benar meningkatkan diri memburu kebaikan lahir batin jangan sampai tidak berubah sebelum rajab kelakuan tidak baik sekarang rajab tetap saja tidak baik juga kemarin malas sekarang malas kemarin menunda sekarang sama juga menunda jangan seperti itu ini amanah beliau mari kita tingkatkan mumpung bulan rajab terutama sebentar lagi masuk syakban untuk melakukan salat nispu syakban yang seratus rakaat tidak perlu malas dan ada halangan harus berbesar hati untuk ibadah kepada Allah itu seperti para sahabat para tabi'in kita ikuti juga jangan didahului oleh malas harus punya rasa enteng dan ringan punya keinginan yang tinggi jangan jadi manusia yang punya keinginan kotor sempit yang mundur dan kadang-kadang hancur kesimpulan daripada mi'raj menurut beliau adalah kesimpulannya dari masjid ke masjid mulai kita bergerak lumampah melakukan kebaikan itu didasari dengan sumujud kepadanya sampai selesai melakukan kebaikan tersebut tetap dalam keadaan sumujud itu yang paling penting dasarnya balik kepada awal pembukaan judul ini dengan memperlihatkan diri kita kecewa jangan memperlihatkan diri kita kecewa ngeduma orang sunnah bilang nih aral subaha saya gak ngerti terjemahannya kurang lebih begini kecewa ngeduma terus mempertanyakan apalagi dihubungkan dengan keadaan kita yang masih begini saja dari dulu padahal melakukan salat tahajud tasbeh juga tapi tetap kehidupan malah mundur terus jangan sampai dikaitkan dengan kehidupan yang seperti itu justru kita harus memperlihatkan ibadah yang didasari sumujud penuh sabar dan tawakkal itu pesan daripada beliau maka kesimpulannya itu dengan adanya bisa hidup bisa bernapas bisa bergerak bisa melihat bisa mendengar itu sudah cukup banyak nikmat Allah yang harus disyukuri yang harus kita nikmati dari dahulu bisa melihat bisa mendengar bisa bernapas masih belum kita syukuri terus tiba-tiba kita mau beribadah dikaitkan dengan kekayaan dengan rugi bisnis dengan tidak majunya pertanian dan lain sebagainya tidak Allah tidak nuker-nuker hal tersebut harus berbesar hati dalam keadaan untung meskipun dalam keadaan rugi jangan memutuskan ibadah kepadanya tetap hataman zikir berjamaah jangan terkadang karena punya uang datang kadang-kadang tidak datang maksudnya ini begini beliau menyarankan kepada kita kan kita kadang-kadang males saya ya bukan kita saya kadang-kadang males hataman gak mau zikir gak mau manakib gak mau keluar jauh males aja itu kalau unsur tanah sudah meliputi diri kita masya Allah malesnya nah beliau menyarankan agar berjamaah saja di rumah sholatnya berjamaah di rumah zikirnya berjamaah di rumah khotamannya juga berjamaah dengan yang ada di rumah maksudnya demikian kok habis nah cepat berjamaah itu pesan beliau cepat berjamaah dengan keluarga serumah karena ada hukumnya untuk sholat kuasa zikir khataman ada bukunya kalau kita meningkat lakukan saja dalam segala tingkah laku syukur kalau seperti di surya layak yang didatangi terus menerus terlihat dari dahulu belum bosan bahkan makin banyak dan penuh demikian juga di tempat lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri istiqomahkan syukur kalau ditingkatkan jadi berangkatnya harus dengan dasar semujud datangnya juga harus semujud menyatakan nikmat Allah dianugrahkan oleh Allah sehingga kita bisa ibadah kalau tidak ada pertolongan Allah semua tidak akan bisa maksudnya begini kita sholat sahajud kita hadir di manakib kita melakukan khataman kita jangan bangga kita riadoh A riadoh B riadoh C jangan diceritain yang paling bagus itu nyahok megawek ngarasa nyahok ketahui dulu segala ilmunya diijajahkan sampai kita mengetahui jangan diomongin kalau baru tahu karek nyahok matang diomongkin megawek kerjakan dulu kerjakan kalau sudah dikerjakan jangan diomong-omong ini mekerjain riadoh di anu kemarin di anu sebelum anu ma anu anu jangan kalau sudah baru dikerjakan jangan diomong-omong supaya apa supaya bisa dirasa sudah dirasa wis menengai kalau sudah merasakan demen diem tetap nikmatin itu sampaikan itu kalau kita sudah benar merasakan cara dan jalannya dan tunjukkan dari siapa yang membimbingnya bukan kita ya maka kadang-kadang banyak riadoh tidak ada hasil riadohnya banyak ya karena apa kita itu tidak bisa apa-apa kita itu bagaikan wayang bagaimana dalamnya saja Allah gerakan sujud kita sujud Allah suruh tahajud kita tahajud Allah suruh kita saum kita saum pas Allah tidak gerakan kita males tetap aja gak bisa mau doa Allah paksa juga gak bisa tetap aja nah maka ini kan biasa nih kalau di surya layak di ngadongkan hadirin yang dirahmat Allah lah layam likuli nafsihi dorong walana'an walah hayatan walah mautan walah nusuro itu ya jadi kalau mu'min itu tidak memiliki karena manfaatnya jangan merasa kita punya manfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri kita juga tidak punya mabarot kita tidak punya kekayaan tidak punya kemiskinan tidak punya kepinteran tidak punya kebodohan tidak ada upaya kecuali segala tingkah laku segala gerak atas pertolongan Allah balik yang dari hikam tadi itu Allah musabibur asbab sebabnya Allah kita bisa apapun juga digerakkan oleh Allah datang didatangkan oleh Allah diundang oleh Allah ada kumpulan di sini ada khalakoh di sini kita baru jawab labbaik ya Allah aku datang kemu barok itu kan jadi labbaik itu jangan berarti kesono aja kemana ke mekah aja dia pikir kalau talbiah itu labbaik itu kalau mas haji dan umroh saja ini datang kesini labbaik ini menjawab undangan Allah subhanahu at'ala ruhnya tidak diundang oleh Allah tidak mungkin datang kesini ya saat mengikuti aja disitulah segala langkah kita menyatakan semuju dari mulai dari mulai sampai dengan awal dari awal sampai dengan akhir di bawah naungan pertolongan Allah jadi bukan karena keinginan kita ini dijelaskan sama Abba kita datang bukan keinginan kita bukan kemampuan kita bukan juga pengetahuan kita jadi kalau kita punya dasar seperti itu maka semua tidak akan pernah pudar karena hujan tidak kendor karena kemarau baik hujan maupun kemarau tetap melakukan kebaikan mau berbakti mau beramal mau kita membantu mau kita menolong sebagaimana dianjurkan dalam tandih lakukan saja agar kita menjadi manusia yang dasarnya semujud jangan dasarnya malas was-was kita harus jadi manusia yang semujud bersyukur sadar diri digerakkan oleh Allah juga mensyukuri atas nikmat Allah insyaallah ini beliau doa ini biasa beliau selalu ada doa insyaallah lulus rahayu sapa panjang nah itu dalam bahasa sundanya ini kurang lebih bahasa indonesianya insyaallah lulus sukses tidak akan ada kecewanya baik lahir maupun batin asal kita seperti tadi yang diungkapkan oleh saya dari awal sampai barusan mudah-mudahan kita ingat semuanya mari kita bina dan pelihara apa yang dibina dan dipelihara itu jikir mari kita pelihara dengan jikir gunakan baik yang diucapkan maupun yang diingatkan untuk membina diri kita jismani dan ruhani agar terbiasa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu harus hasil nikmat dalam perasaan kita sekarang nah itu beliau menyampaikan nih terakhir-terakhirnya oleh sebab itu harus hasil nikmat dalam perasaan kita sekarang saya gak tau nih bapak dan ibu nikmatnya dalam kolbunya sekarang jangan amin nikmat apakah enggak jangan dijawab juga biarin aja suruh kolbunya mengiyahkan kalau amin belum itu nikmat apakah enggak di bahasa pedawi oleh sebab orang hasil nikmat beliau katakan oleh sebab itu harus hasil nikmat jadi ada hasil di dalam kolbu kita dalam rasa kita itu ada nikmat mari tingkatkan zikir yang nikmat dimana dalam perasaan kita itu kata apa saya cuma menerjemahkan aja demikian pula harus ngisi ke dalam hati artinya zikir itu berberkas ke dalam rasa tembus ke dalam kolbu semoga Allah limbahkan taufik dan hidayah kepada kita semua kita berkumpul sambil lengah deres harus ada manfaatnya buat kita semua khususnya untuk apa kata beliau amin ya robbal alamin jam 10 ditambahin dengan doa pas ya itu mudah-mudahan hadirin yang dirahmat ya Allah apa yang saya sampaikan semuanya dari Allah dan kebaikannya itu dari Rasulullah daripada guru-guru kita syekh-syekh kita ada manfaatnya untuk kita semuanya mudah-mudahan kita diberetahkan usianya bukan dipanjangkan usia ya tapi diberetahkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin mari kita berdoa bersama adhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Allahumma antal awalu falaysa qoblaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal alimu innaka ala kulli shay'in alim wa antal qadiru innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai ta'kunu lana idali awwalina wa ad-din wa ayata minka warjukna wa antah khairul rajikin bismillahirrahmanirrahim wallahul musta'anu fi kulli waktin wahin almuafiku wal mu'in la ilaha illallahul malikul haqul mubin Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin al-mu'kinin wa nas'aluka anta ja'alalana ilman nafi'an wa dandan maghfuran minal awwalina wal akhirina bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin wa bi karamatil awliya khususan sayyid syah abdul qadir al-zailani qadda sallahu sirrah wa sayyid syah amal sahibul wafatajul arifin bin syatollah mubarak bin lul mu'mad sultanul arifin wa hujjatul asikin wa masyikil muhaqikin wa bi barakatil muslimin wal mu'minin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin ya mujibassailin al-fatikah mawdu billahi minasyaitan al-bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iya kena buduwa iya kena syta'in syiratul musta'in syiratul ladhina anamta alayhim khairil makdubi alayhim walabdulillin kurang lebihnya mohon maaf moga ada manfaatnya adhanallah wa iya kuma ajma'in walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala nabiyil khasmi muhammadin wa ala alihi wassalim taslim allahumma salli ala nabiyil khasmi muhammadin wa ala alihi wassalim taslim allahumma salli ala nabiyil khasmi muhammadin wa ala alihi wassalim taslim allahumma salli wa sallim muhabarik alihi yang mau nanya belakangan ya salamu allah ala tohah hebat our Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Ala yasin Habibillah Wa salam Bismillah Habibillah Rasulullah Rasulullah Mujahidin Lillah Di ahli Al-Ba'ad Ya Allah Di ahli Al-Ba'ad Ya Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Ala yasin Habibillah Ala yasin Habibillah O功 Aer ным